Kalau orang sudah tergila-gila dengan Allah Dunia akan mengejar kita Dunia yang mana? Yang barokah Rizki yang mana? Yang barokah Kita yang akan dikejar oleh dunia yang barokah Itu Bapak Ibu sekalian Itu kalau datang ke rumah, ke dapur Ngalir itu Makanan yang dimakan oleh Bapak paling berapa gram itu Ngalir, bagikan lagi Ngalir, bagikan Datang ke majelis ini, datang ke majelis itu Datang ke majelis ini Rizki yang ngejar-ngejar Yang dimakan cuma berapa gram Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah Rizki yang akan mengejar kepada kita Maka hati seorang mursin itu Mengikuti Rasulullah SAW Namanya hal duniawi Kelezatan duniawi Itu sudah semakin sedikit Bahkan sudah tidak ada rasanya Bapak Ibu sekalian Pengen begitu gak? Gak ada rasanya mobil bagus itu Biasa aja, uang banyak gak ada rasanya Jamaah banyak bukan jamaah sendiri Gak ada rasanya Gak ada rasanya dicabut oleh Allah Karena Kecintaan kepada Allah di atas segala-galanya Inilah kelejatan kolbu bersama dengan Allah SWT Dimana kolbu kita Lebih merasakan cintanya kepada Allah Ketimbang kesenangan dunia Mata'un kolil Kenikmatan yang sesaat Pantesan para ulama supi mengatakan Dunia jipatun Dunia itu adalah jipatun Apa jipatun itu? Bangkai yang busuk Watolibu hakilab Yang mengejar-ngejar dunia yang busuk adalah Anjing kelaparan Ini ulama supi sampai seperti itu Oh berarti kalau begitu kita gak butuh dunia? Bukan Tapi dunia tidak membuat gelap hati Harta tidak membuat gelap hati Karena hatinya sudah merasakan kebersamaan dengan siapa? Allah SWT Maka mengembalikan semua kepada fungsinya Mobil hanya sebatas kendaraan Tidak berlebih dari itu Apalagi jadi sombong Apalagi jadi bangga diri Maka Allah akan menjaga kolbu kita